Jadi dapat kita lihat perbedaan antara daratan di pinggiran sungai yang tidak terdapat pohon-pohonan. Cenderung akan lebih cepat untuk terjadi erosi, dapat kita lihat di daratan di sebelah kiri kita. Sedangkan kalau di sebelah kanan kita juga seperti itu. Kita berada di sekitar belakang kantor Kelurahan Koto Jaya Ketamatan Kota Mukomuko. Dapat kita lihat hampir di sepanjang daratan yang berada di pinggir sungai Selagan. Itu tergerus erosi. Sawit yang menjadi korban erosi sungai Selagan. Selamat menikmati.